Penganut kepercayaan kuno semacam animisme dan dinamisme masih banyak ditemukan di India. Satu yang paling menarik perhatian dunia adalah suku Agorisadus yang dikenal memiliki gaya hidup mengerikan dan misterius. Orang-orang Agoris selalu melibatkan mayat-mayat manusia dalam setiap ajaran dan praktiknya. Suku ini bahkan masih eksis sampai hari ini dan pengikutnya semakin hari semakin meningkat. Penasaran seperti apa kehidupan dan ajaran yang berlaku bagi para Agoris? Dilansir dari laman viralsection.com tanggal 15 Oktober tahun 2017 berikut beberapa fakta mengerikan tentang suku Agorisadus di India yang siap membuatmu merinding ketakutan. Satu, tidak pernah memotong rambut. Mereka membiarkan rambutnya tumbuh panjang dan tidak akan pernah memotongnya. Dua, siwa sebagai yang maha sempurna. Agoris percaya bahwa siwa adalah yang maha kuasa dan itu mutlak. Menurut mereka apapun yang terjadi di alam semesta ini karena siwa. Tiga, mempunyai obat untuk semua penyakit. Agoris mengklaim bahwa mereka memiliki obat sendiri untuk penyakit mereka termasuk penyakit mematikan seperti AIDS dan kanker. Obat-obatan ini disebut minyak manusia yang mereka kumpulkan dari sisa pembakaran mayat. Meskipun tidak teruji secara ilmiah, namun Agoris percaya jika obat ini mujarak. Empat, hidup di cuaca ekstrim. Mulai dari tempat bersalju yang dingin hingga gurun pasir yang panas, Agoris diketahui hidup di wilayah di mana tidak ada manusia lain yang mampu bertahan hidup di sana. Lima, tidak malu untuk telanjang. Agoris tidak ragu untuk telanjang dan mereka biasanya hanya menutupi bagian tubuh dengan pakaian minimalis. Kadang-kadang, mereka hanya menutupi tubuhnya dengan lumuran abu mayat. Enam, mendapat kekuatan dari berhubungan seksual. Agoris percaya, berhubungan seks di tengah-tengah mayat dapat memberikan mereka kekuatan khusus. Pada saat bersamaan, ada suara kukulan drum yang keras diiringi mantra-mantra. Saat melakukan hubungan badan, pihak wanita tidak boleh dipaksa atas kemauannya sendiri dan sedang dalam keadaan menstruasi. Tujuh, praktik kanibalisme. Agoris sangat dikenal dengan kebiasaan makan mereka yang sangat aneh. Mereka suka makan bangkai manusia di pemakaman dan mengonsumsinya langsung. Hal ini diyakini karena memakan mayat manusia bisa memberikan mereka kekuatan dan membawanya lebih dekat dengan dewa siwa. Delapan, perhiasan dari tengkorak orang mati. Para agoris tidak butuh emas dan berlian, mereka menganggap kepala tengkorak orang mati lebih berharga dari segalanya. Sembilan, tidak ada kebencian. Agoris tidak membenci semua makhluk dan hal apapun. Mereka percaya orang yang membenci tidak bisa bermeditasi atau mencapai moksa. Agoris sangat percaya abu orang mati dapat melindungi mereka dari segala bentuk bencana dan energi negatif lainnya. Bahkan, abu orang mati dianggap bisa memberikan kekuatan gaib yang membuat mereka bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal.